Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi barengan sama saya Gumerah di ini kopi kamu channel Oke teman-teman untuk kali ini seperti biasa disamping udah saya persiapkan untuk alat-alat lateak Dimana untuk hari ini saya akan membuat lateak Yang mana ini adalah salah satu tanggapan dari saya Menanggapi salah satu respon positif dari salah satu subscriber saya Yang ada di kolom komentar ya teman-teman ya Dan beliau adalah Mas Budi Raharjo Oke halo Mas Budi Raharjo Kita ingin banget ya untuk respon positifnya dari Mas Budi Raharjo Oke teman-teman Mas Budi Raharjo bertanya di salah satu video saya di kolom komentar Bahwasannya beliau bertanya gitu kan Apa sih yang menjadi keresahan Mas Budi Raharjo Oke saya akan coba bacakan dulu untuk komentarnya ya Waktu tuang tulip kenapa ya yang paling luar tidak bisa melebar ke samping Padahal sudah saya push tulip yang berikutnya Nah itu tulis dari Mas Budi Raharjo Oke teman-teman dari keresahan yang dialami oleh Mas Budi Raharjo Itu juga pernah saya rasakan juga ya Saya juga pernah mengalami keresahan yang sama Bahwasannya untuk latte art tulip itu selain tampilannya juga indah gitu ya Juga mengugah selera juga Dan juga menjadi salah satu andalan untuk para barista ya untuk membuat latte art Dan pastinya kekuasaan tersendiri Kalaupun misalkan kita bisa membuat latte art tulip itu dengan sempurna Seperti halnya yang diinginkan oleh Mas Budi Raharjo Jadi pada dasarnya kenapa latte art tulipnya itu tulip pertama, kedua, dan ketiga itu tidak bisa mengembang Itu dikarenakan karena tuangan pertama setelah kita puring Itu tuangan pertama terlalu jauh naruhnya gitu kan Maka jika kita menaruh tuangan pertama di latte art tulip itu Maka tankenya akan stuck ya kan Dia akan datar-datar aja Jadi yang harus dilakukan adalah tuangan pertama setelah kita puring Itu tuang di ujung ya Di ujung menuju ke tengah Jadi tidak terlalu dalam gitu Jadi kita masih di ujung-ujung aja gitu Habis itu nanti disitu bisa kita push, kita dorong Kita dorong, nah kita dorong Habis itu nanti tangkai demi tankenya itu akan membentuk melingkar gitu ya Jadi nanti akan terlihat indah untuk latte art tulip Nah itu secara teori gitu ya Secara teorinya Dan untuk kali ini spesial Saya akan buatkan secara langsung untuk videonya gitu ya Spesial untuk Mas Budi Raharjo Ataupun juga teman-teman yang mungkin memiliki kerasahan yang sama Seperti hanya saya sendiri juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu Ya udah yang pasti tuh teman-teman Jangan kemana-mana Pastikan terus di ini Kopi Kamu Channel Ya udah teman-teman Daripada saya terbanyakkan ngejaprak gitu kan Jadi penting kita langsung aja ke cara pembuatannya aja Seperti yang udah teman-teman lihat Sekarang lagi berbahagia banget Berbahagia lagi Ini berbahagia karena kita lagi ada di dapur Di dekat kompor ya kan Nanti kita akan membuatnya dengan manual steamer Dan juga susunya kita udah siapkan Fresh meal-nya Kita pakai cimori Dan juga untuk meal-jaknya Kita udah siapkan juga meal-jak Terus juga scale Dan juga untuk kemaknya kita juga udah siapkan Nanti kita akan bikin espresso Dan yang pasti untuk teman-teman yang belum subscribe Langsung aja subscribe tombol di bawah ini ya Oke teman-teman kita langsung mulai aja Kita proses proteinnya dulu ya Sub indo by broth3rmax Kita udah siapkan untuk espresso-nya Nah caranya untuk membuat tulipnya itu Kita puring dulu guys Nah disini pas tuangan pertama Itu kita taruhnya di ujung sini nih Menuju ke tengah Oke 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 good Jadi tulipnya itu bisa mengembang teman-teman Seperti ini Nah itu tadi teman-teman Itu jadi mengembang ya Seperti itu Nah itu tadi teman-teman Untuk tutorial cara membuat Latte akulip Agar tangkai demi tangkainya itu Bisa mengembang ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita Tuangan pertama setelah puring itu Kita terlalu jauh ke dalam Itu nanti Yang terjadi adalah tulipnya itu akan stuck Jadi tangkai-tangkainya itu akan Tidak bisa mengembang Tapi kalau misalkan kita Tuangan pertama itu kita Tuangnya di ujung Menuju ke tengah Nah itu nanti setelah kita dorong Kita dorong Kita dorong Maka nanti akan Membentuk mengembang Oke teman-teman Itu tadi Untuk tutorialnya Yang pasti untuk Mas Budi Rahaljo Semoga Video ini bermanfaat Dan menjawab keresahannya ya Akhirnya saya Bu Merah Pamit mundur Dan kita berjumpa lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah bye-bye Sampai jumpa lagi